Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat bulan September Kali ini saya ingin berbagi pengalaman Pengalaman baru menggunakan media pakan dedak padi Biasanya saya kalau untuk media pakan ulat jerman Biasanya menggunakan polar gandum Karena harga polar gandum semakin mahal Jadi sekarang saya beralih menggunakan media pakan dedak padi Dan keunggulannya ternyata media pakan dedak padi ini sudah 2 minggu Ini masih bagus ya sobat Sedangkan kalau biasanya saya menggunakan media pakan polar gandum Itu 1 minggu sudah terurai Seperti yang kita lihat ini Ini masih bagus nih Masih mendingan lah silahnya Tidak sih bagus lagi karena sudah dimakan atau terurai oleh ulat jerman Jadi kita Terutama saya harus putar otak Gimana caranya supaya bisa menghemat biaya produksi Sekarang saya akan mengganti media pakan Menggunakan ini ayakan yang agak besar lubangnya Karena dedak padi ini Terkadang itu ada kulit padi yang belum terlalu halus Itu kalau menggunakan ayakan yang biasa saya pakai itu tidak akan telos Tapi kalau menggunakan ini Wadah plastik yang agak besar lubangnya ini Itu akan bisa telos semua Kulit-kulit padi yang belum terlalu halus itu akan bisa keluar dari bawah Seperti ini Jadi inilah sobat keunggulan daripada menggunakan media pakan polar Ternyata media pakan dedak padi ini cukup bagus ya sobat Tetapi kalau untuk digunakan sebagai media pakan kumbang ulat jerman Sebaiknya ditambahkan pur ayam atau energen Sekarang sih saya menggunakan energen Tidak menggunakan pur ayam Karena bisa mendatangkan guram Untuk satu bak plastik ini Biasanya saya menggunakan takaran dari piring besi yang ada di atas timbangan Tapi sekarang Satu bak plastik ini Saya hanya memberikan lima genggam Setedak padi Ini bisa bertahan sampai dua minggu ya sobat Kalau untuk kumbang boleh ditambahkan pur ayam Tapi jangan terlalu banyak Takutnya nanti bisa mendatangkan guram Saya untuk saat ini Tidak menggunakan pur ayam Tapi memakai energen Ini lima genggam saja Untuk satu bak plastik Setelah diberikan dedak padi Jangan lupa diberikan perpaya muda Demikian sobat Pengalaman saya menggunakan dedak padi Untuk sobat yang kesulitan mendapatkan polar gandum Bisa menggunakan dedak padi Seperti yang saya lakukan Saat ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subcribe Makasih Jangan lupa like, share, dan subcribe